Tips & Trick Oke guys, sekarang kita semua mau membahas tentang Tips & Trick Pokemon Go Kita bakal bahas tujuh ya, tujuh tips & trick Oke, langsung aja kita ke tips & trick pertama Tips pertama guys yaitu buat kalian yang belum download Pokemon Go Di Indonesia sekarang kabarnya masih belum di-release secara resmi Iya Jadi bagi para... I don't know Jadi kalo kalian mau download Khusus untuk yang pake iOS Untuk yang pake iOS Untuk pake iOS harus bikin FID baru Tapi regionnya harus kalian ganti ke New Zealand, Australia, kalau nggak US Pokoknya negara yang sudah rilis Pokemon Go Udah maju lah Abis itu Android kalian bisa download di APK Atau nggak website Tips & Trick kedua kalian Ehh Tips & Trick kedua yaitu Kalian harus menyimpan Stardust kalian Sampai level 10 ke atas Karena nih ya, level 10 ke atas tuh kalian akan membutuhkan banget Stardust Kan kalo misalnya CP nya makin banyak Di Evolve bisa ngedouble CP awalnya Atau bahkan bisa lebih Nah jadi makanya kita saranin kalian menyimpan Stardust Mulai level 10 ke atas 10 ke atas kalian ya boleh lah Boleh Karena semakin tinggi CP nya kalian akan semakin butuh Semakin banyak Stardust yang kalian butuhkan Tips & Trick ketiga Lo jangan atasin telur sambil naik mobil atau motor Gue saranin lo Lo naik sepeda atau nggak jangan kakinya Jadi Pokemon tuh udah ngebuat Biar yang atasin telur itu Kalian nggak bisa naik kendaraan yang sangat cepet Naik pesawat atau apa Itu nggak bakal bisa Makanya mendingan kalian olahraga Itu tujuannya Dibuat buat olahraga dong Ini gue bisa kurus Tips & Trick keempat Adalah kalian harus ke tempat-tempat yang banyak Pokestopnya Tempat-tempat yang ramah Mall itu contohnya banyak Kalau nggak kayak setau aku Setau gue ya Itu di Monas tuh banyak Biasa tuh pokestop tuh di tempat kayak Mall Di Patung gitu Di Patung gitu Pokoknya kayak Monumen Pokoknya tempat-tempat yang Spesial Masjid Masjid itu semua masjid ya Tempat ibadah Pokoknya tempat-tempat yang spesial Tips & Trick kelima yaitu Kalian harus irit Pokeball Kenapa harus irit Karena Pokeball itu kan Kalian kan disediain berapa puluh ini 50 50 awal Nah itu bisa habis Jangan asal Boang-boang itu karena kepake banget Sering-sering ke pokestop aja Soalnya di pokestop yang tadi gue bilang Tempat yang ramah itu di pokestop tuh Biasa banyak banget ya Ada pokeball Kalo egg Biasa kalo ga telor Poison Atau ga Poison 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 Ijau kalo ga merah Kalo kalian lagi nangkep Misalnya kalian ketemu Pokemon Kalian kan biasa ada lingkarannya yang gede Karena ini yang paling kecil Karena itu Kemungkinan besar Kemungkinannya lebih besar Lu dapetinnya Kalo cepenya gede kan besok Kalo misalnya lu kenain lingkarannya itu Kayak ada tulisan excellent Nice Kalo yang paling gede nice doang ya Kalo misalnya paling kecil sampai excellent Kalian harus masukin pokeballnya itu ke lingkaran yang paling kecil Agar Pokemonnya ga gampang ngabul Tips dan trik ketujuh adalah Kalian Kalian Dianjurkan Kalo misalnya kayak ada Depan rumah kalian misalnya ada gym Pake Pokemon yang CP nya gede Biar Jago Makin gede tuh makin jago Terus kayak makin Bikin orang Bisa ngalahin Kalo gym kosong juga lu langsung tepatin aja Taruhin aja Langsung taruh kayak yang seribuan misalnya Yang paling jago punya lu Belum tentu orang lain tuh bisa rebut ya Bisa ngalahin ya Oke guys gitu aja videonya Tentang 7 tips and trik Pokemon go Semoga video ini bermanfaat bagi kalian Dan juga kalian jangan lupa buat cek channel mereka Nama channelnya apa Tulis saya di bawah Ya nanti di link di bawah Gue kasih nanti tinggal di klik aja Abis itu jangan lupa buat like video ini kalo kalian suka Jangan lupa buat komen di bawah Untuk ide salah atau kritik apapun Dan juga jangan lupa untuk share ke temen-temen kalian Agar temen-temen kalian tau Dan juga yang terakhir jangan lupa untuk Subscribe Agar kalian tau kalo gue upload video baru Kalian juga boleh turn on notification Yang lonceng Gambar lonceng Gambar lonceng Atau kan kalo yang Di komputer atau apa Yang ada gear gitu ya 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 Di setting Kalian setting aja Turn on notification Supaya kalo kita upload video lagi Disa ntar masuk notifikasinya Di notifikasi di hp kalian kalo gue udah upload video baru Oke segitu aja thank you guys Bye Bye Shhh 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 Shhh